Teman, mari kita sekarang melihat saham GOTO teman, ada apa dengan GOTO teman, karena saham ini tidak pernah naik kisaran sekitar ya maksimum 86 antara segitu ke situ aja teman, kita lihat teman. Dalam pergerakan 1 bulan teman, kita lihat harga tertinggi itu hanya di 1 Februari itu pun mencapai harga 92 teman, sesudah itu menurun terus teman. Menurun terus itu mencapai harga 84 itu di 5 Februari, sekarang kita ambil contoh aja, yang sekarang itu harganya 82 teman. Jadi dengan melihat ini teman, teman bisa memutuskan, kalau mau berinvestasi sekarang ini harga masih rendah teman, 82. Dengan asumsi bahwa harga naik itu akan terjadi karena faktor-faktor sentimen sosial, politik, dan keamanan teman. Kita anggap aja bahwa dengan bergabungnya TikTok ini bukan isu yang negatif teman, sehingga bukannya malah naik tapi malah turun. Kalau Anda teman, teman, beranggapan bahwa isu bergabungnya TikTok itu positif, maka saham itu nantinya saya kan persen naik teman. Kita lihat teman, kita lihat di grafik pembelian teman. Kita melihat antara hukum penawaran dan permintaan teman. Kalau di harga 82 itu, permintaannya itu 6.800.000 teman. Sementara penawaran itu dia nggak mau di harga 82, mintanya di 83.000. Penawaran itu ada 2.081.000 teman. Kalau melihat demikian, teman, dapat dipastikan harga akan naik teman. Karena apa? Tingginya permintaan teman. Nah ini, kita bisa menggambarkan. Dengan adanya ini, kalau seandainya naik ke 84, masih tinggi permintaan teman. Artinya apa? Dengan permintaan yang lebih tinggi daripada penawaran, biasanya akan naik. Dan kalau harga itu bisa naik ke 85, masih terjadi permintaan dan penawaran lebih tinggi penawaran. Dapat dipastikan harga bisa menuju ke 86, teman. Dengan maksimum 86 hari ini. Kalau nggak 85 bisa tercapai, 86 juga akan tercapai. Kalau ini ada selisih 3 rupiah saja, Anda memiliki sekitar 300 lot lah umpamanya. Anda bisa mendapat keuntungan sekitar 100 ribuan lah ya. 300 lot itu kan berarti 300 ribu. 300 ribu kali 1 rupiah ya, 300 ribu ya. 300 lot itu berarti 30 ribu. Ya sekitar 30 ribu ya, teman ya. Sambil belajar artinya apa? Kita bisa meneliti sejauh mana naik turunnya saham itu dengan melihat hukum permintaan dan penawaran, teman. Nah, kita lihat lagi di sini, teman. Kita lihat di beyond, teman ya. Kita lihat kapitalisasi daripada gotu, teman. Nah, sebenarnya yang diberdagangkan juga banyak, teman. 643 juta sekian. Dengan nilainya sekitar 53 miliar sekian, teman. Jadi, dengan keadaan demikian itu dapat dipastikan kalau melihat hukum permintaan dan penawaran tadi dapat dipastikan akan mengalami kenaikan, teman. Nah, kita lihat saja di sini. Permintaan dan penawaran. Kalau ini kan bisa dilihat nomor antirian, teman. Dengan harga permintaan 383, penawaran 83, banyaknya Rp2.118.000. Antirian Rp319.000 yang ingin menjual. Sementara permintaan ini Rp6.876.000. Dengan antirian Rp2,9.000. Rp0.000.000, ini tidak tahu nangka berapa ya. Nah, ini Rp2.211.000 sekian, kan. Jadi, kalau melihat hukum permintaan penawaran, di sini memang jelas-jelas kelihatan bahwa harga bisa naik sepanjang ini lebih besar daripada penawaran. Permintaan lebih besar ini akan naik. Kan, dapat dipastikan, harga maksimum bisa naik ke Rp8.6, teman. Kalau melihat hukum permintaan penawaran ini, teman. Kita mengamatin saja di sini, teman. Ini kita lihat di Beyond, teman. Aku memiliki dua aplikasi ini, kedua-duanya saya pakai karena yang satu ada kekurangan, yang satu ada kelebihan, dia saling mengisi, teman. Dengan saham ini saja, banyak orang yang mengalami kerugian, teman. Karena saham itu tidak naik-naik dengan mengharapkan isu TikTok masuk ke GoTo ini, mereka-mereka beranggapan bahwa saham akan naik, walaupun secara angka per, melihat ini, teman. Per ya, valuation. Itu masih minus. Artinya apa? Perusahaan masih mengalami kerugian, teman. Sehingga price earning rasionya juga 9% teman ini. Tapi bukan percent ini, tapi minus, teman. Jadi kalau menurut teori ini, juga nggak masuk, sih ya. Tapi orang beranggapan lain, kadang-kadang per yang rendah itu tidak menjadikan saham tidak laku, teman. Karena adanya isu-isu yang di masyarakat yang bergembang demikian cepatnya, isu TikTok kemarin, orang banyak membeli, sehingga luar biasa perdagangan saham daripada Kutu ini, teman. Itu yang bisa saya sampaikan, teman. Saat ini mudah-mudahan untuk Anda saham yang memiliki saham Kutu segera bisa naik, teman. Selamat menikmati.